Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat siang Salam pengangguran Selamat berjumpa dengan On One Channel Kali ini On One Channel akan membahas Tentang bagaimana saya Mempersiapkan batang sekunder Pada sistem tralis Yang akan saya lakukan Jadi untuk persiapan Batang sekunder Terlebih dahulu kita harus Mempersiapkan Yang namanya batang primer Ini batang primernya Batang primernya Sudah lebih besar dari Sedotan Itu minimalnya Jadi kalau kita mau mempersiapkan Batang sekunder Nah ini batang primer Nah itu minimal Sebesar sedotan ya guys Jadi jangan terlalu kecil Dan kondisinya harus Dalam keadaan Bigor Atau tumbuh subur Jangan sedang sakit Nah ini untuk mempersiapkan Batang primer agar cepat besar Tapi pertumbuhan ke Batang primer ke atas juga Cepat tinggi Ini dari sejak dini Sudah saya lakukan Axel brick Jadi sudah saya potes Setiap Pucuk Atau tunas airnya Ini pada batang primer ini Sudah saya Potes ini Sudah saya potes Ini sudah dipotes semua guys Jadi Tidak ada lagi Tunas air yang Panjang Jadi saya sisakan 2 matun 2 matun Ini Sangat bagus sekali ya guys Dengan cara seperti ini Ini ternyata Jadi Batang Primernya Itu Tetap Membesar Tapi selain Membesar juga Ini cepat tinggi Ini Ilmu Axel brick ini ya Seperti ini Nah kalau Batangnya sudah Sebesar sedotan Kemudian Sudah melebihi Batas yang Akan kita potong Ini melebihinya Kira-kira Satu meter ya Jadi dari bagian Yang dipangkas ini Itu Ke atas Itu Kira-kira Satu meteran Sudah satu meteran Baru kita potong Di bawah Tralis Yang akan kita Letakkan Dari Batang Sekundernya Nah jadi kita potong Di sini Potongnya miring Ya guys Ya miring Sini Kemudian ini Mata tunas Dari bat utama Yang akan kita Tumbuhkan Kemudian Yang ini juga Akan saya Tumbuhkan Ini saya Akan menggunakan Sistem Double Kordon Jadi Menumbuhkan Batang Sekunder Dari Dua Mata Tunas air Sehingga nanti Mata tunas air Yang atas Nanti ke sini Bentangannya Sedangkan Yang bawah Ya Yang ini Nah yang ini Itu nanti Dibentangkan Kesebelah Kiri Jadi Menggunakan Sistem Double Kordon Jangan lupa Dalam Membuat Atau Menumbuhkan Mata bat Ini Itu Tunas air Yang Tumbuh Ya Harus Selalu Dipotes Jadi Kalau Di sini Ada Tumbuh Lagi Tunas air Di sini Itu Kira-kira Tiga Mata tunas Nah kita Potes Dua mata Tunasnya Sehingga Tersisa Hanya Satu mata Tunas Saja Di sini Sehingga Perkembangan Dari Mata bat Yang Akan kita Tumbuhkan Batang Sekundernya Ini Itu akan Cepat Keluar Ya Cepat Pecah Dan Biasanya Langsung Figur Ini Sebagai Contoh Yang Sudah Saya Pecahkan Dan Cukup Bagus Pertumbuhannya Itu Misalkan Yang Ini Ini Inisialnya Husein Keling Bar Max Ya Ini Sudah Saya Pecahkan Ini Calon Dari Batang Sekunder Yang Pertama Ini Batang Sekunder Yang Kedua Nah Kemudian Contoh Lain Juga Yang Sudah Saya Pecahkan Itu Yang Ini Yang Ini Inisialnya Ya By Connor Yuk Nah Sudah Sudah Pecah Guys Jadi Nanti Yang Ini Kesebelah Kiri Yang Bat Yang Sebelah Sini Kesebelah Kanan Jadi Menggunakan Sistem Double Kordon Sangat Cepat Dengan Cara Yang Tadi Itu Sangat Cepat Tumbuh Mata Bat Untuk Batang Sekunder Nah Yang Yang Ini Juga Sama Guys Ini Jenis SBS Sangat Tigor Sekali Ini Sudah Dua Mata Tunas Dari Bat Yang Dipersiapkan Untuk Batang Sekunder Itu Sudah Sangat Tigor Sangat Tigor Ini Yang Kekiri Nanti Yang Yang Ke Kanan Kan Yang Ini Sudah Ada Bunga PHP Nya Guys Sudah Ada Bunga PHP Nya Itu Terus Yang Ini Juga Sama Nih Ya By Conor New Ini Sudah Tumbuh Dua Mata Tunas Sudah Sebesar Sedotan Batang Primernya Terus Yang Ini Juga Sama Ini Kian Tuberskoy KTB Ini Sudah Tumbuh Guys Ini Nanti Ke Kiri Ini Ke Kanan Semuanya Saya Menggunakan Sistem Double Kordon Oke Ini Sudah Mulai Nyemprot Ini Ya Ini Baru Dua Hari Ini Saya Potong Ini Ujung Baru Dua Hari Saya Potong Ujung Ini Ini Jenis Big Salud Ya Ini Sudah Mulai Mau Nyemprot Yang Ini Juga Sama Jadi Cepat Dengan Sistem Apa Tadi Dengan Sistem Potes Pucuk Pada Setiap Tunas Air Yang Tumbuh Di Batang Primer Itu 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 Akan Mempercepat Pertumbuhan Matabat Di Batang Utama Ini Yang Akan Kita Persiapkan Untuk Batang Sekunder Ini Seperti Ini Bagus Sekali Ini Sudah Sangat Cepat Sekali Tumbuh Ini Jenis Halloween Halloween Nah Ini Seperti Ini Jadi Selalu Kita Potes Pucuk Selalu Kita Potes Jadi Tidak Ada Pucuk Pucuk Dari Tunas Air Ini Yang Tumbuh Kita Biarkan Selalu Dipotes Batangnya Juga Sudah Mulai Membesar Jadi Batang Membesar Dan Pertumbuhan Ke Atas Juga Sangat Bigor Sangat Bagus Sangat Cepat Ya Untuk Matabat Juga Cepat Sekali Keluarnya Oke Guys Itu Saja Update Saya Bagaimana Cara Mempersiapkan Batang Sekunder Dengan Sistem Tralis Double Cordon Seperti Ini Agar Pertumbuhan Dari Batang Sekunder Ini Cepat Dan Batang Primer Juga Tidak Terganggu Besar Tetap Besar Jadi Seperti Itu Guys Semuanya Sudah Semperut Semuanya Jadi Matabat Yang Kita Inginkan Untuk Double Cordon Kekiri Dan Kekanan Itu Semuanya Sudah Nyemperut Sesuai Keinginan Bahkan Ini Yang Tidak Tidak Kita Harapkan Pecah Juga Ikut Pecah Karena Mungkin Dorongan Nutrisi Dari Bawah Sangat Besar Karena Setiap Gunas Air Yang Muncul Itu Saya Potes Sehingga Nutrisi Naik Dengan Cepat Ke Atas Oke Guys Itu Saja Perkembangannya Atau Update Dari Saya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pengangguran Jangan Lupa Like And Subscribe Ya Guys Biar Saya Tambah Semangat Sharing Ilmunya Sama Teman Teman Sepengangguran Semua Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh